Surya Paloh Tantang Kejagung buktikan jika aliran dana korupsi Johnny G. Plate mengalir ke Nasdem. Kejaksaan Agung, Kejagung, RI mendalami dugaan aliran dana kasus korupsi Tower Base Transceiver Station, BTS, mengalir ke Partai Nasdem. Kasus BTS tersebut membuat Menteri Komunikasi dan Informasi, Menkominfo, yang juga sekjen Nasdem Johnny G. Plate menjadi tersangka. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menantang Kejaksaan Agung, Kejagung, RI membuktikan jika ada aliran dana kasus BTS mengalir ke Nasdem. Pasalnya, Paloh mengklaim partai yang dipimpinnya itu transparan. Menurutnya, partainya terbuka jika penyidik dari Kejagung juga memeriksa siapapun pihak dari partainya yang dianggap menerima aliran dana korupsi tersebut. Ini yang memang dikehendaki partai ini. Partai ini ingin transparansinya seutuhnya. Sekali lagi, saya katakan transparansi. Periksa seluruh kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan. Dari barat timur. Atas bawah. Siapa saja yang terlibat, ujar Paloh di Nasdem Tower, Jakarta, Rabu, 17 Mei 2023. Tak hanya itu, Paloh juga meminta penyidik juga memeriksa seluruh institusi manapun untuk bisa mendalami aliran dana tersebut. Bahkan, Paloh juga menantang yang bersalah diberikan hukuman yang setimpal. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk Nasdem. Nasdem Sewel Come itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal, tanpa ada lek spesialis dalam artian privileges. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Nah, makin sedih lagi kita. Semakin sedih, jelasnya. Lebih lanjut, Paloh menambahkan pihaknya juga meyakini Kejagung juga bakal bebas dari intervensi pihak manapun terkait kasus tersebut. Apalagi adanya intervensi mengenai kepentingan politik. Kalau bertanya Nasdem memberikan dukungan sepenuhnya, saya bilang totalitas kita akan berikan, ungkasnya. Jadi tersangka. Diberitakan sebelumnya, Menkominfo Johnny G. Plate telah menjadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan Tower Base Transceiver Station, BTS. Dalam menetapkan Menkominfo sebagai tersangka, Kejaksaan Agung menemukan bahwa Johnny G. Plate berperan sebagai pengguna anggaran, PAK, proyek Tower BTS. Dari posisi yang erat dengan urusan anggaran itu, tim penyidik Kejaksaan Agung menelusuri aliran dana terkait Johnny G. Plate. Termasuk di antaranya aliran dana ke partai politik, PARPOL. Terkait dengan aliran dana tentu saja kami dalami, ujar Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung, kun tadi saat ditanya mengenai aliran dana proyek BTS ke PARPOL pada Rabu, 17 Mei 2023. Tak hanya soal aliran dana, tim penyidik juga akan terus mendalami soal kerugian negara yang mencapai Rp8 triliun dari nilai proyek Rp10 triliun.